Kami, tim teknis, bekerjasama dengan Akor Brimob, telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyeraman terhadap saudara NB. Dua orang, inisial RM dan RB. Polri aktif, terima kasih. Kepolisian RI telah menangkap pelaku penyeraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Menurut Kepala Baris Grimpolri, pelaku ditangkap oleh polisi pada Kamis 26 Desember 2019 malam. Tadi malam, kami tim teknis bekerjasama dengan Akor Brimob mengamankan pelaku yang diduga telah melakukan penyerangan kepada saudara NB, pelaku dua orang, inisial RM dan RB, anggota Polri aktif, ucap Kepala Baris Grimpolri, Komjen Listio Sikit Prabowo. Tadi malam sudah kita mengamankan ya, mengamankan yang diduga pelaku yang tadi sudah sebutkan di wakil Baris Grimpolri dengan inisial RB dan RM yang kita amankan, kemudian kita bawa ke Uudah Metro Jaya. Yang mulai dibagi sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian tadi siang dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan ada penampingan hukum dari Bitkum Mapes Polri. Pelaku penyerangan dan teror terhadap novel Baswedan baru berhasil diungkap Polri setelah kasus itu terjadi lebih dari 2,5 tahun. Novel diserang pada 11 April 2017 saat berjalan menuju kediamannya setelah menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Al-Ishan, Kepala Gading, Jakarta Utara. Akibat penyeraman air keras ini kedua mata novel terluka parah. Dia sempat menjalani operasi mata di Singapura. Berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya. Namun polisi mengaku kesulitan menangkap pelaku atau dalang penyerangan terhadap novel Baswedan. Polisi bahkan telah mementuk tim gabungan pencari fakta pada tahun ini. Namun hingga masa kerja tim itu berakhir, pelaku saat itu tidak berhasil ditangkap. Presiden Jokowi Dodo juga sempat memberi target ke Kapolri terdahulu yaitu General Paul Tito Karnavian untuk mengungkap kasus novel dalam 3 bulan. Target itu diberikan Jokowi pada 19 Juli setelah tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Tito gagal mengungkap kasus tersebut. Namun hingga tengkat waktu yang diberikan berakhir, kasus novel belum juga terungkap. Jokowi justru mengangkat Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri. Kami tim teknis bekerjasama dengan Akor Brimob telah mengamankan pelaku yang diduga melakukan penyeraman terhadap saudara NB. Dua orang, inisial RM dan RB. Polri aktif, terima kasih. Kita tadi malam sudah kita mengamankan ya, mengamankan yang diduga pelaku yang tadi sudah sebutkan di wakabar riskim dengan isial RB dan RM yang kita amankan. Kemudian kita bawa ke kuda Metro Jaya. Yang mulai tidak bagi sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya. Dan kemudian tadi siang dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan ada penampingan hukum ya dari Bitkum Mabes Polri. Ya, penganggota Polri yang kita amankan. Sedang kita apa? Periksa. Jadi nanti setelah semuanya jelas, gimana? Saya aja membaca, lihat di HP juga belum ya. Jadi kan kita belum bisa menyampaikan.